Dalam kita menyusun suatu portfolio saham, pastinya target kita adalah selalu bisa mengalahkan market setiap tahunnya. Saya sendiri, saya hanya punya target bagaimana kinerja portfolio saya adalah 10% di atas IHSG. Jadi kalau IHSG naik 5%, paling tidak portfolio saya naik 15%. Dan itu menurut saya sudah cukup bagus. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengalahkan market setiap tahun? Untuk teknisnya, saya hanya akan memilih saham-saham yang punya potensi naik 100% atau naik 1 bagger. Perjalanan saya di saham dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini pasti ada, dan sepanjang ini pasti ada 1 atau 2 saham di dalam portfolio saya yang akhirnya naik 100% lebih. Dan ketika ada salah satu atau salah dua saham kita yang naik 100% lebih, disitulah kinerja portfolio kita biasanya akan ikut terangkat sehingga bisa mengalahkan market. Nah, di video kali ini saya akan share ciri-ciri bagaimana sih kita bisa mendapatkan atau kita bisa memilih saham-saham yang punya potensi naik 100%. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah mendownload e-book kami ya, karena untuk edisi bulan Oktober ini kita perbarui lagi. Kita masukkan saham undervalue baru di dalam e-book watchlist kami. Untuk mendownload e-booknya silahkan teman-teman klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, dalam memilih saham saya mengadopsi dari sebuah buku yang berjudul One Up On Wall Street. Ya, buku dari Peter Lynch ini mengajarkan ada 6 tipe saham. Yaitu yang pertama saham tipe Slow Growers, yang kedua saham tipe Cyclicals, yang ketiga saham tipe Star Wars, yang keempat saham tipe Turn Around, yang kelima saham tipe Fast Growers, dan yang keenam saham tipe Asset Place. Kita bicara mengenai Peter Lynch maupun Warren Buffet, beliau-beliau suka dengan saham tipe Star Wars. Kalau kita mengikuti perjalanan Pak Lokeng Hong menyusun portfolio atau membeli saham, saya yakin beliau senang dengan saham-saham tipe Asset Play, yang di mana indikator yang selalu beliau gunakan adalah mengenai PBV. PBV yang di bawah 0,5 kali ya, PBV 0,3, 0,4, 0,5, PI Rasio 5 kalinya, dan sebagainya. Itu menurut saya masuk di Asset Play. Lalu bagaimana dengan saya sendiri? Saya sendiri, saya lebih senang dengan tipe saham-saham Turn Around maupun Fast Growers. Dan di sini saya juga melakukan modifikasi sedikit dari bukunya Peter Lynch tersebut ya. Jadi saya tidak menyontek 100% apa yang dibicarakan atau yang diomongkan Peter Lynch dalam buku tersebut. Tapi ada modifikasinya. Kenapa saya perlu modifikasi? Karena jangka waktu atau time frame saya tidak sepanjang mereka-mereka ini. Ya, tidak sepanjang beliau-beliau ini. Kita bicara mengenai Warren Buffet, Peter Lynch, Pak Lokeng Hong, bisa jadi time frame mereka atau time horizon mereka selamanya. Saya sampai saat ini belum kuat untuk menahan atau meng-hold saham selamanya. Rata-rata saham yang saya hold kurang lebih umurnya sekitar 3 tahunan. Ya, jadi saya biasanya setelah 3 tahun ya saham tersebut sudah saya jual. Nah, maka dalam jangka waktu antara 1-3 tahun tersebut, saya akan mencari momentum di saham-saham tertentu. Dan itulah saya modifikasi mengenai kinerjanya, yaitu Turn Around maupun Fast Growers. Termasuk saham Cyclicals yang biasanya kita masukkan saham-saham seperti Batu Bara, CPO, dan sebagainya ke dalam saham Cyclicals, saya masukkan ke dalam 2 tipe saham ini, yaitu Turn Around atau Fast Growers. Kenapa saya menyukai saham-saham Turn Around maupun Fast Growers tadi? Ya, karena dalam pengalaman saya dari tahun 2015 sampai sekarang, saya berkesimpulan bahwa lompatan saham itu akan naik atau bahkan akan terbang to the moon itu ketika terjadi lompatan kinerja ditambah dengan katalis positif yang masuk. Karena kita tidak tahu kapan katalis positif itu masuk, maka kita bisa start mulai dari kinerjanya. Apakah ada potensi kenaikan kinerja atau tidak? Jika ada potensi kenaikan kinerja, apalagi potensi kenaikan kinerjanya sangat signifikan. Ada potensi labanya naik 200%, 300%. Nah, itu sangat menarik. Lalu bagaimana ciri-ciri mengenai 2 saham tadi? Turn Around maupun Fast Growers? Nah, ini adalah kriteria saham potensi Turn Around menurut saya. Sekali lagi menurut saya pribadi. Yang pertama, biasanya kinerjanya sedang menurun atau bahkan mencetak rugi. Yang kedua, karena perusahaan sedang mencetak rugi atau labanya turun biasanya dalam sentimen negatif. Kemudian biasanya saham-saham tersebut dijauhi market. Yang keempat, karena dijauhi market otomatis harga sahamnya dalam fase trend menurun atau fase bearish. Yang kelima, yang perlu kita catat adalah butuh waktu yang lebih lama dari kinerja naik sampai sentimen positif masuk. Apalagi jika Turn Around-nya gagal. Jadi, kalau misalkan kita pilih saham-saham Turn Around, kita harus sadar bahwa untuk perusahaan bisa menaikkan kinerjanya butuh waktu yang lebih panjang lagi. Kita kasih kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja sampai kinerjanya naik, sampai sentimennya positif. Baru di situ kita akan menikmati cuannya. Apalagi kalau Turn Around-nya gagal. Bisa dikatakan saham Turn Around ini punya resiko tinggi. Resikonya adalah karena Turn Around-nya gagal tadi. Tapi, dengan kita memilih saham Turn Around, kita dapat, biasanya kita bisa mendapatkan harga di bottom-nya. Potensi dapat harga bottom itu sangat besar kalau kita pilih saham-saham Turn Around ini. Contohnya adalah salah satu saham yang pernah kita bahas di channel YouTube The Investor ini. Sekitar bulan November 2020 lalu kita bahas saham ITMG. Waktu itu, laba dari ITMG turun 60%. Jadi, labanya turun 60%, otomatis harga sahamnya jatuh. 2019, kalau nggak salah, harga saham ITMG berada di level sekitar Rp14.000-Rp15.000an. 2020, ketika pandemi COVID, labanya jatuh, harga sahamnya pun itu juga jatuh. Saat video ini kita rilis, di tahun 2020 lalu, harga saham ITMG masih di kisaran Rp6.000-Rp8.000 per lembar sahamnya. Sebelum akhirnya, sampai puncak di tahun 2022 di harga Rp45.000. Nah, itu tadi contoh saham turn around. Nah, sekarang masuk kriteri yang kedua ya, yaitu saham dalam fase fast growers atau saya sering menyebutnya growth company, alias perusahaannya sudah growth nih. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, kinerjanya positif, alias labanya sudah naik, sudah terkonfirmasi naik. Biasanya kalau kinerjanya sudah terkonfirmasi naik, ya sentimennya positif ya, alias sudah masuk dalam fase di mana katalis positifnya sudah masuk. Yang ketiga, karena sentimennya positif, maka saham tersebut biasanya mulai dilirik oleh market. Yang keempat, karena market sudah mulai melirik saham tersebut, maka biasanya harga sahamnya sudah dalam trend naik, alias harga sahamnya sudah tidak di bottom lagi. Yang kelima, secara risiko pastinya lebih rendah. Kenapa? Karena kinerjanya sudah terkonfirmasi naik. Tapi ya, tapi kalau kita pilih saham fase fast growers seperti ini, kita tidak bisa mengharapkan kita dapat di harga bottom. Biasanya harga sahamnya sudah naik. Sepanjang secara valuasi masih masuk valuasi yang wajar dan masih ada potensi untuk growth lebih tinggi lagi, menurut saya itu tidak masalah kita membeli saham tersebut walaupun harga sahamnya sudah naik. Nah, contohnya adalah saham ITMG di tahun 2021. Jadi, contoh yang pertama tadi adalah ITMG di tahun 2020 di mana labanya turun 60%. Kemudian, kita bahas lagi saham ITMG di bulan Mei 2021 saat harga sahamnya sudah menyentuh harga sekitar Rp14.000an. Yang di mana saat itu labanya naiknya signifikan ya, bahkan naiknya kalau nggak salah sekitar Rp800%. Sedangkan harga sahamnya sudah naik dari Rp8.000an ke Rp14.000an. Tapi, kenaikan harga sahamnya masih lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan kenaikan kinerjanya. Jadi, walaupun saat itu ya, katakanlah tahun 2021 kita beli saham ITMG di harga Rp14.000an, Rp15.000an, itu tidak terlambat. Kalau kita mau cari ITMG di harga bottom, ya tahun 2020 saat kinerjanya jatuh. 2021, kinerjanya sudah naik. Di situ kita tidak bisa mengharapkan harga saham ITMG balik lagi ke Rp8.000an. Nah, itu tadi dua kategori saham yang saya pilih untuk saya masukkan dalam portfolio saham saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income. Terima kasih sudah menonton video ini.